hai hai oke jadi karena adanya terjadi aku pandemi seperti ini gua udah lama banget gak bikin konten soya gua tuh selama ini tuh kayak lagi mikirin gitu kan gua ngapain ya kalau bikin konten apa ya masa kayak bikin konten itu tuh aja sih setiap hari selama berbulan-bulan kan kayak kita nggak tahu kan ini selesainya sampai kapan so gue kayak kepikiran dan akhirnya setelah gua merenungkan berhari-hari berminggu-minggu hampir berbulan-bulan gua berpikir untuk mengganti temanya so gua bakalan buat tema YouTube gua adalah daily vlog yang dimana gua nggak cuma ngebahas kayak binatang doang tapi gua bakal bahas banyak hal lain yang bukan karena itu gua sebenarnya tuh suka banget kayak jalan-jalan gua suka banget kulineran gua juga suka main Mobile Legends tapi gua nggak jago tapi gua suka main Mobile Legends ya boleh lah legend mah udah oke lah cukup lah buat cewek mah ya terus gua suka banget banyak hal sebenarnya sih yang belum gua expose yang belum gua explore juga dan waktu itu gua pernah ada bikin jadi selama gua lagi nggak bikin konten tuh gua main tiktok gua main baru beli ular jadi gua suka banget sama ular sebenarnya dari dulu cuman baru kali ini gua akhirnya beli ball python jadi ularnya tuh jenisnya ball python gua namainnya tuh poli waktu itu gua upload di tiktok itu dari yang followers gua cuma 10 ribu itu tiba-tiba langsung kayak up gitu loh jadi up ke hampir 100 ribu jadi gua kepikiran kayak oke eh kenapa gua nggak juga share kalian tentang pemeliharaan ular dan karena gua juga seperti biasa gua suka dan gua tidak terlalu tetapi gua tidak terlalu jago gua bakalan coba aja membuat konten-konten di daily gua juga tentang kayak bagaimana sih ngurusin ular gue dan gua bakal share juga kalau gua dapat ilmu-ilmu dari luar kayak gua tanya-tanya ke yang lebih mengerti dan lebih memahami ini tentang ular jadi untuk nextnya next vlog gua bakalan dengan tema yang baru tema yang berhubungan dengan daily vlog gue daily activity gue so jangan bosen untuk klik subscribe untuk like nah jangan lupa juga kalian untuk kayak kasih komen mau apa sih Rahel masih ngapain sih Rahel apa boleh dan gua bakal buka sesi Q&A buat jawab komentar-komentar kalian yang di tiktok karena banyak banget yang berhubungan komentar jadi waktu itu gua pernah balesin satu-satu awal awal gue balesin satu-satu ternyata tuh kalau kita terlalu banyak komen itu di blog gitu jadi selama satu hari kita nggak bisa bales komen lagi jadi cuma bisa ngeliatin jadi bukan ada gua sombong gua berusaha untuk membales komentar kalian tapi ternyata itu di blog gua nggak bisa gitu nggak bisa bales komentar lagi yang lainnya jadi gua bakal buat sesi Q&A juga di YouTube channel gua untuk ngejo pertanyaan-pertanyaan kalian di tiktok yang penasaran-penasaran jangan lupa juga nih komen apa sih yang Rahel bakal laku yang harus Rahel coba lakuin mau apa makan jalan-jalan atau kemana kalian komen aja gua usahain lakuin oke jadi itu sekian penjelasan dari gue so jangan lupa untuk subscribe jangan lupa untuk tunggu video gue selanjutnya and see you guys on the next video Build The That afford the new 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 new